Pemirsa ratusan warga pematang siantar Sumatera Utara mengamuk saat menagih utang yang ditabung melalui kooperasi simpan pinjam. Belum diketahui pasti alasan pihak kooperasi enggan mengembalikan uang nasabah tersebut. Ratusan warga menggeruduk kantor Yayasan Sari Asinusantara di jalan Bahkora II, kota pematang siantar Sumatera Utara. Warga menuntut uang yang mereka simpan untuk dikembalikan. Pasalnya pihak Yayasan tidak memberikan kejelasan kepada nasabah terkait kelanjutan simpanan mereka sehingga nasabah merasa dirugikan. Banyaknya nasabah yang mengamuk membuat petugas TNI Polri kewalahan saat berusaha membubarkan masa. Sejumlah pegawai Yayasan diamankan untuk menghindari amukan warga serta dimintai keterangan. Setiap bulannya petugas kooperasi mendatangi rumah nasabah untuk menarik iuran tabungan. Yayasan ini mengelola dana nasabah hingga miliar rupiah. Kasus ini pun masih dalam proses penyelidikan. Dari pematang siantar Sumatera Utara, Dharma Setiawan, INews melaporkan. Takuat bertahan ditanjakan, mobil travel jatuh ke dalam sungai sedalam 15 meter di Purpalingka, Jawa Tengah. Sopir dan enam penumpang travel yang mengalami luka-luka dilarikan ke rumah sakit. Mobil travel dari Jakarta tujuan Purpalingka jatuh ke dalam sungai sedalam 15 meter akibat tak kuat menanjak di Desa Binangun, Purpalingka, Jawa Tengah Selasa kemarin. Proses evakuasi berlangsung hampir dua jam. Evakuasi mobil travel menggunakan alat berat dibantu warga dan petugas dari Sat Lantas dan Koramil Purpalingka. Mobil travel diduga kelebihan muatan karena selain membawa penumpang, mobil juga membawa muatan barang berupa kasur busa, mesin cuci, dan baut besi seberat setengah ton. Jadi menggunakan roof rack atau di atas itu, di antaranya ada mesin cuci, dipan, kasur, dan lain-lain. Sehingga pada saat menanjak, tadi informasi dari masyarakat yang ada di sekitar berpapasan dengan kendaraan lain dan terkejut. Sehingga kendaraan tersebut tidak sempat oper gigi sehingga masuk ke dalam sungai. Sopir dan ke-6 penumpang kini masih dalam perawatan medis di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah dan Rumah Sakit Siaga Medika. Dari Purpalingka, Jawa Tengah, Jatur Edy, Ainyus melaporkan. Pemirsa, kejadian berikut ini bisa menjadi peringatan bagi orang tua untuk siap sedia menjaga anak-anak saat bermain di luar rumah. Seorang bocah di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, tenggelam di saluran irigasi saat berenang tanpa pengawasan orang tua. Korban hanyut sepanjang 100 meter sebelum ditemukan oleh ayahnya. Seorang bocah berinisial katewas terseret arus sepanjang 100 meter. Peristiwa ini bermula saat korban bersama kakak dan dua temannya berenang bersama di saluran irigasi Dusun Makita, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Korban diduga tidak berhasil menyeberang saat melompat di saluran irigasi hingga terjatuh dan terseret arus ke dalam gorong-gorong. Korban berhasil ditemukan sekitar 100 meter dari tempat kejadian oleh ayahnya dengan kondisi tidak bernyawa. Almarhum merupakan anak dari pasangan Sarifuddin dan Rahe telah dimakamkan di pemakaman setempat. Dari Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Bulan Sri Indramaya, INews melaporkan. Bumirsa malang sekali nasib bocah gadis berusia, gadis di bawah umur karena dicabuli tujuh pria secara bergilir di Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara. Ketujuh tersangka telah diamankan polsek poikar. Ketujuh tersangka pelaku pencabulan anak di bawah umur berhasil diamankan polisi sektor poikar. Mereka berulang kali memperkosa seorang gadis di bawah umur dan memaksa korban menegak minuman keras. Ketujuh pria tak bermoral ini memiliki perannya masing-masing. Tersangka FL bertugas menjemput korban. Kemudian SM bertugas membeli miras. Sementara tersangka AD berperan menyediakan tempat. Dari asil visum, alat kelamin korban mengalami luka sobek. Bagaimana sudah orang tua rasakan, Bagaimana polisi yang sudah dapat semua atau orang, Bagaimana pihak orang tua, Bagaimana hukumnya seberat-beratnya. Keenam tersangka akan dikenakan Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 81 dan 82 dengan maksimal hukuman 15 tahun penjara. Sementara satu tersangka yang masih di bawah umur diamankan pihak kepolisian dan ditangani langsung dari pihak Bapak Sulut. Dari Bola Angmongondo, Sulawesi Utara, Risnan Labenjang, Ainis melaporkan. Lalu bagaimana kasus ini terkuak oleh polisi? Kami sudah terhubung dengan Kapolsekpoigar Ibda Teza Arbi. Selamat siang Pak Arbi. Ya, selamat siang. Selamat siang Wilson. Baik, Pak bisa dijelaskan seperti apa kronologi kejadian yang cukup mengenaskan ini Pak? Ya baik Wilson. Awalnya kami pada tanggal 22 itu mendapat pengaduan dari orang tua korban bahwa mana telah terjadi orang hilang. Saat itu korbannya yang korban pencabulan ini. Kami dari pihak kepolisian langsung bergerak cepat melakukan pencarian dan awalnya kami melakukan interogasi terhadap orang-orang yang kami curigai mengetahui keberadaan korban. Hasil interogasi kami disitu sudah terungkap bahwa telah terjadi perbuatan cabul sebelum terjadinya pengaduan orang hilang itu. Tidak lama berselang kami berhasil menemukan korban yang awalnya dinyatakan hilang dan langsung ditindaklanjuti dengan pembuatan laporan untuk perbuatan cabul yang dia alami. Demikian Wilson. Baik, apakah korban dan pelaku ini saling kenal Pak? Untuk korban dan pelaku memang saling kenal untuk sebelum terjadinya perbuatan cabul itu sudah berapa kali terjadi pertemuan. Dan dalam setiap pertemuan itu selalu dibarengi dengan mengkonsumsi minuman keras. Baik, lalu saat ini apa hukuman yang diberikan kepada ketujuh pelaku ini Pak? Untuk ketujuh pelaku sampai saat ini kami meraton melakukan pemeriksaan dan jelas untuk konstruksi pasal yang kami terapkan adalah Undang-Undang Perlindungan Anak dengan pasal 81 dan 82 untuk enam tersangka. Sementara satu tersangka yang dibawah umur kami sudah berkoordinasi dengan pihak Bapak dan sudah ditindaklanjuti pihak Bapak sudah melakukan pemeriksaan dan untuk selanjutnya yang dibawah umur itu proses nanya nanti di tahap dua. Dari keterangan pelaku dan korban apakah pencabulan sering dilakukan Pak atau hanya sekali? Untuk perbuatan cabul sendiri terjadi pada dua kesempatan yaitu yang pertama pada tanggal 17 Juni yang disitu dilakukan secara bergantian oleh lima orang tersangka. Kemudian untuk hari Sabtu itu dilakukan oleh dua orang tersangka. Baik, lalu untuk kondisi pelaku saat ini bagaimana Pak? Apakah sudah mendapatkan pendampingan? Ya, untuk pelaku saat ini kami juga sudah melakukan koordinasi dengan Dinas PPA Provinsi Sulut dan saat ini korban sudah dalam pengawasan dari Dinas PPA Provinsi. Baik, lalu untuk korban ini diperkirakan apakah kapan bisa beraktivitas kembali seperti biasa untuk berkumpul bersama teman-temannya dan juga untuk kembali ke sekolah Pak? Ya, untuk posisi saat ini kan memang lagi liburan sekolah. Untuk kegiatan aktivitasnya kami semua menyerahkan kepada Dinas PPA Provinsi terkait dengan psikologis si korban. Baik, sampai kapan pihak kepolisian mungkin akan turut memantau pendampingan psikologis dari Dinas terkait yang diberikan kepada korban, Pak? Ya, kami terus melakukan koordinasi terkait dengan proses pemberkasan nantinya kami ke pihak kejaksaan dan untuk aktivitas si korban sendiri kami terus melakukan koordinasi kebetulan untuk tempat tinggal dari korban berdekatan dengan Polsek Poigar. Demikian, Wilson. Baik, terima kasih. Ibda Teza A.R.B. Kapolsek Poigar telah bergabung bersama kami di Agnew Siang. kita harapkan semoga suang anak bisa segera pulih dan bisa beraktivitas seperti biasa. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.